Pilih yang ini. Let's make. Klik add PDF. Kita pilih yang berwarna. Klik open. Nah, nanti logonya itu mau ditaruh di kiri, di atas, kanan, kanan bawah, kiri bawah, tengah bawah, atau tengah. Misalnya kita pilih yang tengah. Kita beri transparan, biar nggak terlalu besar. Klik. Biar nggak terlalu jelas maksudnya. Pilih 20%. Tidak usah diputar dan rotate. Jika ini ada beberapa halaman, halaman berapa saja yang mau kita beri logo Watermark. Karena ini satu halaman, kita cukup bisa bisa. Sudah, langsung kita klik add Watermark. Cara membuat Watermark pada Payo PDF. Misalnya kayak gini ya, ini udah Payo PDF kosong. Terus kita buatkan Watermark. Logo masjid kita, atau logo sekolah, atau apa-apa saja. Caranya adalah sebagai berikut. Lantap pertama, buka browser saja. Lantap pertama, kita klik add Watermark, watermark.pdf, enter. Kita pilih ini di website-nya ilap.pdf, klik Watermark.pdf. Jangan lupa, logo yang akan kita masukkan sudah disiapkan ya. Klik select PDF. Misalnya yang ini, klik Open. Ini sekosong ya. Terus, kita pilih yang ini. Page Unique. Klik add PDF. Kita pilih yang berwarna. Klik Open. Nah, nanti logonya itu mau ditaruh di kiri, di atas, di kanan, kanan bawah, kiri bawah, tengah bawah, atau tengah. Misalnya kita pilih yang tengah. Kita beri transparan, biar nggak terlalu besar. Klik. Biar nggak terlalu jelas maksudnya. Pilih 25%. Tidak usah diputar. Don't rotate. Jika ini ada beberapa halaman, halaman berapa saja yang mau kita beri logo Watermark. Karena ini satu halaman, kita cukup satu saja. Sudah, langsung kita klik Add Watermark. Tunggu sedang di proses. Lalu kita download hasilnya. Ini sedang didambat. Kita lihat hasilnya. Ini dia. Double klik. Nah, sekarang Pak LPDF kita sudah ada logo Watermark-nya yang kecerahannya 25% transparannya. Jadi jangan terlalu besar presentasinya. Cukup 25%. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih sila. , Terima kasih telah menonton